Halo dan selamat datang di video tutorial DewaWeb. Di video tutorial kali ini kita akan belajar mengenai menus. Kita bisa mengakses menus di Appearance, lalu kita ada menus. Langkah pertama yang kita lakukan untuk membuat sebuah menu adalah memberikannya nama. Misalnya menu contoh pertama, lalu kita klik create menu. Menu adalah sekelompok links. Nah, untuk links, kita bisa memberikan links itu berasal dari beberapa tempat. Di sini sudah diberikan yang pertama custom links, jadi ini adalah links yang sifatnya di luar. Dari website kita sendiri, sebagai contoh misalnya saya memberikan satu link yang kalau di klik akan menuju ke DewaWeb.com. Dan ini bisa saya memberikan nama misalnya DewaWeb. Atau DewaWeb Cloud Hosting. Saya bisa memberikan nama seperti ini. Lalu saya klik add to menu. Bisa juga berasal dari salah satu page yang sudah pernah kita buat di website kita. Saya akan tinggal mencentang. Kebetulan di sini hanya ada satu contohnya. Jika ada beberapa, tentu teman-teman sekalian bisa memilih halaman-halaman atau pages-pages yang memang dikendaki. Lalu kita klik add to menu. Bisa juga berupa kategori. Jadi ketika di klik, maka akan menampilkan semua postingan-postingan yang sesuai dengan kategori yang dipilih. Misalnya kategorinya adalah belajar WordPress sendiri. Juga belajar si panel sendiri. Maka saya klik add to menu. Nah selain itu, jika kita sudah selesai dengan pemilihan atau pembuatan daftar menunya, kita bisa mengatur urutan daripada menu ini. Misalnya saya mau tempatkan halaman atau page DewaWeb ini di bagian pertama. Sedangkan untuk link menuju ke DewaWeb.com itu saya tempatkan ke bagian terakhir. Misalnya seperti ini. Nah jika urut-urutannya sudah kita tentukan, kita bisa mengklik save menu. Maka akan tersimpan. Untuk memunculkan menu ini, kita bisa menempatkannya di primary menu. Primary menu itu letaknya di sini. Saya akan melihatkan. Jadi bagian paling atas ini itu adalah header. Untuk header kita di sini hanya ada text. Dan di bawah header yang di sini, ini bagian ini, inilah adalah bagian primary menu. Jadi untuk sekarang primary menu-nya hanya diisi oleh satu buah pages, yakni pages yang berjudul DewaWeb. Nah jikalau saya memilih di sini, untuk primary menu saya menggunakan menu yang sudah diciptakan tadi. Saya klik save. Maka ketika saya refresh halaman ini, nah seperti yang rekan-rekan atau teman-teman sekalian bisa lihat, di sini sudah ada menunya. Menu selain bisa kita tampilkan di bagian atas seperti ini, di bagian header seperti ini, juga kita bisa tampilkan di sidebar. Baik di left sidebar maupun di right sidebar. Kita juga bisa mengakses ke widgets. Lalu kita misalnya mau tempatkan di right sidebar, di sini akan ada custom menu. Saya akan pindahkan widget ini di sini. Mungkin saya tempatkan di bagian paling atas. Lalu saya akan pilih menunya. Di sini tentu cuma ada satu karena baru dibuat satu. Di sini saya bisa menunjukkan judul, misalnya ini contoh menu kita. Kalau saya klik save. Maka yang akan terjadi adalah ketika saya refresh halaman utama kita, akan muncul menu ini di sini. Ini contoh menu kita di mana ini akan menjadi link tersendiri. Kalau saya misalkan mengklik salah satu link ini, misalkan saya klik yang ini, maka kita akan pergi ke halaman atau ke URL yang sudah kita tentukan. Itu saja penjelasan saya mengenai menu atau kumpulan daripada links yang bisa kita pasang di website WordPress kita. Terima kasih sudah menonton. Salam Dewa Web, cloud hosting murah pertama di Indonesia.